Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenalin aku Dr. Andy Setiawan dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen edisi ramadhan dimana segmen ini hadir setiap harinya selama ramadhan guys yang pastinya akan selalu menghibur kalian selama kalian berpuasa gitu ya selain itu, aku juga udah siapin nih satu playlist khusus edisi ramadhan yang bisa kalian kepoin karena disana tuh udah ada banyak banget video-video menarik yang pastinya akan menambah wawasan kalian makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tau terus nih kapan video terbaru di upload di channel ini guys dan anyway guys pada video kali ini aku akan ngebahas seputar sariawan ya siapa sih yang gak pernah punya sariawan gitu ya pasti sebagian besar dari antara kalian atau mungkin semua dari kita ya itu pasti pernah mengalami sariawan dan pasti akan mengganggu banget ya sariawan yang muncul di mulut kita gitu apalagi terjadinya itu pada saat kita sedang berpuasa guys sariawan yang muncul saat seseorang menjalankan puasa itu bisa terasa lebih menyakitkan lah ya dibandingkan pada saat kita itu mengalami sariawan di hari-hari biasa gitu pasalnya kondisi mulut yang kering ya saat tidak ada asupan minum dan juga asupan makanan dapat membuat luka pada sariawan itu terasa lebih perih dari biasanya ya memang sebenarnya sariawan itu umumnya tidak berbahaya sih memang namun sariawan bisa membuat penderitanya itu tidak nyaman berbicara dan juga makan nah dokter gigi Ashley Sajumon dari Aster Medical Center Al-Arayan Dubai itu pernah menjelaskan nih sariawan yang terjadi saat berpuasa itu bisa disebabkan oleh banyak hal guys diantaranya penyebab sariawan paling umum nih adalah bagian dalam pipi atau lidah tidak sengaja tergigit saat kita itu makan ataupun berbicara bisa juga terjadi karena kebiasaan menggosok gigi terlalu keras ataupun juga karena gigi atau makanan yang kita makan itu terlalu tajam di mulut dan biasanya juga sariawan yang berulang ya itu juga bisa terjadi karena stres, perubahan hormon pada wanita menjelang menstruasi dan juga faktor keturunan serta alergi makanan tertentu selain itu ada juga nih beberapa penyakit yang bisa menyebabkan sariawan juga seperti misalnya yang dipicu oleh kebiasaan merokok, kekurangan vitamin B12, dan juga zat besi serta penyakit seliaka, penyakit korn, dan juga penyakit yang melemahkan daya tahan tubuh seperti misalnya HIV dan juga lupus dan sebenarnya juga kalian gak perlu khawatir karena biasanya juga sariawan itu dapat sembuh dengan sendirinya dalam rentang waktu sekitar seminggu sampai 10 hari gitu guys jadi bagi kalian yang gak tahan nih dengan rasa nyeri akibat luka mungis yang ada di mulut kalian kalian gak usah khawatir karena aku akan berbagi tips ya beberapa cara mengatasi sariawan terutama pada saat kita itu sedang berpuasa gitu tips pertama, gunakanlah obat sariawan di luar jam puasa ya guys, kalian harus gunakan obat sariawan khusus ya yang dijual di apotik dalam bentuk krim bisa, salep, gel, ataupun cairan-cairan khusus gitu dan biasanya juga beberapa obat tersebut itu biasanya mengandung antiseptik untuk mengatasi infeksi kuman yang ada di mulut kita sementara itu, obat sariawan yang diminum biasanya juga obat yang diresepkan dokter ketika sariawan kalian itu sedikit lebih parah ya ataupun obat yang kalian minum, yang kalian beli di apotik-apotik itu tidak mempan lah terhadap sariawan kalian gitu nah kalau itu terjadi, baru tuh kalian itu butuh obat minum gitu menurut penduan perawatan pasien kesehatan mulut saat puasa yang pernah diterbitkan nih di salah satu jurnal Euro Journal of General Dentist Try 2014 ya dimana di salah satu jurnal itu menyebutkan penggunaan obat sariawan saat puasa harus dilakukan di luar jam puasa ya karena bila kalian gunain saat puasa itu bisa ngebatalin puasa kalian, of course lah jadi pasti banget ya buat kalian itu konsumsi obat sariawan setelah buka puasa sampai sebelum azan subuh ya guys agar puasa kalian itu gak batal guys tips kedua, sikat gigi dengan lembut ya guys, untuk merawat kesehatan mulut, orang yang kerap sariawan ya itu perlu cermat nih dalam memilih sikat giginya pilihlah sikat gigi yang bulunya itu lembut dan juga tak mudah menyakiti dinding bagian dalam mulut kalian selain itu, menyikat gigi juga tak perlu nih terlalu kencang karena bisa menyakiti bagian mulut dalam kita guys dan hal yang gak kalah pentingnya nih jangan malas menyikat gigi secara teratur untuk menjaga kesehatan gigi dan juga mulut kalian saat puasa, kalian itu disarankan untuk tetap menyikat gigi 2 kali sehari selepas santap sahur dan juga sebelum tidur tips ketiga, dalam mengatasi sariawan saat puasa, kalian bisa bersihkan mulut dengan obat kumur ataupun air garam guys iya guys, berkumur dengan obat kumur yang dijual bebas juga dapat menjaga mulut tetap bersih dan mengurangi nyeri pada sariawan penderita sariawan biasanya itu disarankan untuk memilih obat kumur yang memiliki formula antiseptik karena kandungan antiseptik itu dapat mencegah infeksi lebih parah dan memberikan sensasi kebas sesaat di mulut kita jadi apabila kalian mengalami nyeri di sariawan kalian itu dengan obat kumur yang memiliki antiseptik ya nyeri akibat sariawan yang kalian alami itu sedikit lebih reda lah akan tetapi, jika kalian kurang struk nih dengan bahan kimia, kalian juga bisa nih berkumur dengan air garam ya walaupun begitu ya, kandungan di dalam air garam itu tidak bisa serta-merta menggantikan fungsi obat kumur antiseptik ya namun, kumur dengan air garam itu bisa mengurangi lah sedikit rasa nyeri yang kalian alami karena sariawan hal yang perlu kalian perhatiin saat puasa adalah berkumur lah dengan obat kumur atau air garam sebaiknya itu dilakukan setelah berbuka puasa sampai sebelum imsat ya seperti yang udah aku bilang tadi, gak mungkin kalian berkumur pada saat kalian sedang berpuasa guys karena akan ngebatelin puasa kalian dan saat berkumur nih, hindarilah menelan kembali sisa kumuran ya sebaiknya kalian buang lah setelah kalian berkumur guys tips keempat, konsumsi asupan kaya vitamin B12 saat sahur dan juga berbuka vitamin B12 adalah nutrisi penting yang menunjang kinerja otak, saraf, dan juga produksi sel darah merah menurut studi pada tahun 2015, konsumsi asupan yang kaya vitamin B12 terbukti mengurangi sariawan nah kebutuhan vitamin B12 harian rata-rata pada orang dewasa itu adalah 2,48 mikrogram sehingga untuk mencukupinya, kalian bisa mengonsumsi asupan tinggi B12 seperti misalnya ikan, daging, kerang, telur, susu, sampai keju selipkan juga asupan tinggi vitamin B12 dalam sesi makan saat sahur dan juga makan besar selepas berbuka puasa guys nah tips terakhir nih ya atau tips kelima hindarilah asupan sangat pedas, asin, asam, dan juga panas karena orang yang sedang terkena sariawan sebaiknya itu menghindari tuh asupan terlalu pedas, asin, dan juga asam saat kalian itu santap sahur dan juga berbuka puasa guys makanan dan juga minuman yang terlalu pedas, asin, serta asam itu saat masuk ke dalam bulu nih dapat mengiritasi luka infeksi sariawan kalian sehingga proses penyembuhan sariawan yang kalian miliki itu bisa lebih lama guys dan juga minuman dan juga makanan yang terlalu panas itu juga dapat membuat luka sariawan kalian itu semakin nyeri sariawan saat puasa itu umumnya itu tidak berbahaya sih sebenarnya seperti yang udah aku bilang sebelumnya lah namun kalian perlu waspada saat luka sariawan kalian itu berukuran cukup besar dan juga lukanya itu bisa menyebar di beberapa tempat gitu selain itu kalian juga perlu berkonsultasi ke dokter saat sariawan kalian itu berlangsung lebih dari 3 minggu sakitnya tak tertahankan, timbul demam, dan susah minum air putih guys karena siapa tau infeksi yang kalian elami itu butuh penanganan segera dari dokter guys jadi walaupun sariawan itu merupakan salah satu penyakit yang ringan ya tapi ada beberapa kasus yang memang sariawannya itu udah kronis gitu butuh penanganan segera dari dokter ataupun dari ahlinya lah jadi kalian juga jangan males-males untuk berkonsultasi ke dokter kalian guys oke sekian dulu video kali ini aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini kalian bisa komen-komen juga di bawah apabila kalian punya ide-idea untuk video ke depan kalian bisa langsung komen aja di bawah guys dan seperti biasa guys kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di upload tiap harinya di channel ini karena memang selama ramadhan edisi ramadhan itu akan hadir setiap harinya untuk menghibur kalian guys maka dari itu aku udah siapin satu playlist untuk edisi ramadhan ini guys kalian bisa cross-check-cross-check aja ya karena disana udah ada banyak banget video-video yang menarik yang pastinya akan menghibur kalian guys dan selain itu juga aku udah siapin juga playlist-playlist lainnya yang pastinya gak kalah serunya gak kalah menariknya untuk menghibur kalian guys jadi kalian bisa subscribe aja channel aku karena disitu udah ada banyak banget playlist-playlistnya guys dan terakhir nih ya aku juga ada satu instagram ya at dr.aniseptiawan kalian bisa follow aku di instagram juga ya karena jika dibandingkan sosial-sosial media lainnya aku lebih aktif biasanya di instagram guys jadi follow aku juga disana oke guys dan oke guys sekian dulu video kali ini sampai berjumpa di video selanjutnya guys bye-bye sub indo by broth3rmax